Pemirsa gara-gara fokus menonton pertandingan sepakula antara Indonesia melawan Arab Saudi melalui telepon selulernya. Seorang pria terjatuh dari peron stasiun Juanda, Jakarta pada selasa malam. Beruntung berkat aksi sigap petugas keamanan stasiun, pria tersebut bisa segeran diselamatkan. Rekaman video memperlihatkan seorang pria terjatuh dari peron stasiun Juanda, kerel-kereta di bawahnya selasa malam. Beruntung pria tersebut berhasil diselamatkan petugas keamanan stasiun yang tengah berjaga. Selidik punya selidik, ternyata pria bernama Atif Syaban itu terjatuh dari peron akibat terlalu fokus menonton pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Arab Saudi melalui layar telepon selulernya. Ia terjatuh tepat saat Indonesia berhasil mencetak gol kedua melalui Marcelino Ferdinand. Pemirsa hujan terasi yang turun lebih dari 3 jam menyebabkan banjir di beberapa kawasan penorogo Jawa Timur pada Rabu malam. Banjir tersebut disebabkan meluapnya air sungai karena tanggul jepol. Jalan raya jurusan penorogo terenggalek di desa Ronowijayan, kecamatan Siman, Penorogo tergenang banjir. Menghindari kemacetan, petugas menutup jalur dan dialihkan melalui jalan kampung. Selain jalan raya, banjir juga mengenangi belasan rumah warga dengan ketinggian air hingga setengah meter. Banjir ini terjadi setelah hujan deras turun lebih dari 3 jam. Tingginya curah hujan menyebabkan sungai tak mampu menampung air. Selain cuaca ekstrim, banjir terjadi karena banyaknya sampah yang menyebabkan saluran hingga membuat tanggul jepol. Kalau di sebelah timur hujan deras, ini masih banjir. Nah, tadi itu banjirnya, banjir pertama kali kan membawa sampah. Terus? Tersumbat? Ya, tersumbat. Dari warga tadi dimersihkan semua lagi. Sementara arus lanlas kita alihkan karena debet air ini meninggi, ada tanggul yang jepol. Jadi kita lewatkan jalan pramuka, lewat jalan menur. Jadi jalanan di Tekjen Suprapto, dari perempatan IN sampai Jeroxing, kita tutup-tutup sementara. Sementara hujan teras dan angin kencang mengakibatkan banjir pandang di Karawang, Jawa Barat. Selain merusak bangunan, akses jalan tertutup longsor. Banjir pandang ini akibat hujan lebat menghujur wilayah selatan Karawang perbatasan Kabupaten Bogor di Kecamatan Tegalwaru yang merupakan daerah parbuk kita. Selain hujan deras, banjir juga datang dari kiriman wilayah Bogor sehingga air tidak bisa menampung dan mengakibatkan banjir bandang dari atas perbuk kita. Akibat peristiwa ini, sejumlah bangunan mengalami rusak parah dan jalan utama tertutup material lumpur dan bebatuan. Sejumlah penghujung wisata kampung turis yang sempat terjebak, akhirnya seluruhnya berhasil dievakuasi. Kita berkoordinasi ke Linas BUPR untuk meminta bantuan turunkan alat berat untuk membersihkan material longsor tadi untuk mensterilkan transportasi di sana, jalan di sana. Sudah clear? Berarti sekarang sudah clear? Alhamdulillah sekarang sudah clear. Saat ini petugas gabungan TNI, Polri, SAR, dan BBB di Karawang sudah melakukan pemersihan jalan yang tertutup lumpur dan material batu. Dampak dari banjir bandang ini juga menyebabkan banjir di permukiman di daerah Kali Asin, Desa Kalang, Dinggar, Kecamatan Teluk, Jambi, Barat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, INews melaporkan. Pemirsa seorang ibu yang tengah hamil besar mengalami kontraksi dan tiba-tiba hendak melahirkan di stasiun Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sang ibu hamil akhirnya terpaksa diladikan kebus kesemas untuk proses persalinan. Seorang ibu yang tengah hamil besar, Fanny Oktaviani, dievakuasi petugas stasiun kereta Parung Panjang menuju Bukis Mas. Sebelumnya, ia, suami, dan anaknya hendak kelebak wangi cigudeg, Kabupaten Bogor. Namun, saat dalam perjalanan, ia merasakan kontraksi akan melahirkan. Tak lama sampai di Bukis Mas, ia melahirkan bayi laki-laki dengan selamat melalui proses normal. Hingga kini, ibu dan bayi masih dalam perawatan Bukis Mas Parung Panjang dengan berat 4 kg dan panjang 50 cm. Sementara kondisi kesehatan keduanya stabil. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, INews melaporkan.